Air minum dalam kemasan bermerek aqua sangat akrab di telinga masyarakat Aqua didirikan di Indonesia di tahun 1973 merupakan produk terkemuka yang memiliki volume penjualan terbesar di dunia untuk kategori air mineral Sebagian besar produsen air minum kemasan memiliki jaringan distribusi yang luas pemasaran yang kuat dan kualitas yang baik dengan margin keuntungan juga cukup besar yaitu berkisar antara 50 hingga 200 persen Sejarah air mineral bermula dari bangsa Romawi kuno yang menaruh air minum ke dalam wadah Kini air minum dalam kemasan menjadi salah satu pasar terbesar di dunia Perusahaan-perusahaan di dunia terus mengembangkan produk baru dan mengadaptasi strategi pemasaran mereka dalam upaya memenangkan bangsa pasar satu sama lain Perusahaan air minum dalam kemasan terkemuka memiliki sistem distribusi global yang menjangkau pelanggan di seluruh dunia Mengutip dari situs resminya, aqua pertama kali didirikan di Indonesia di tahun 1973 oleh Tirto Utomo dengan nama PT Golden Mississippi Ide untuk membuat air mineral kemasan bermula saat Tirto sedang bekerja dengan perusahaan Pertamina Saat itu, Pak Tirto sedang menjamu tamu dari luar negeri yang sering mengeluh soal air minum Tahun berikutnya, yaitu 1974 Perusahaan Tirto merilis produk pertama dalam bentuk kemasan botol kaca berukuran 950 mil dari pabrik pertamanya di Bekasi dengan harga per botol saat itu Rp75 Perusahaan terus berkembang hingga mendirikan pabrik kedua di Pandaan Jawa Timur di tahun 1984 Tahun 1985, pengembangan produk aqua dalam bentuk kemasan PET 220 mil Selanjutnya, di tahun 1993, aqua group menyelenggarakan program aqua peduli dengan melakukan daur ulang botol plastik kemasan aqua menjadi materi yang dapat digunakan kembali Perusahaan ini tercatat sebagai produsen air mineral minum kemasan terbesar dan tertua di Indonesia dari sisi pangsa pasar Lantas, bagaimana sejarah panjang perjalanan aqua hingga telah diakuisisi oleh perusahaan asal Perancis Danun Tahun 1998, terjadi aliansi strategis antara Tirta Investama dan Danun melalui Danun Asia Holding PLT-LTD sebagai minority shareholder Selanjutnya, Tirta Investama, PT Aqua Golden BCCP dan PT Tirta Sibaya Kindo Sepakat Meskipun begitu, Tirta Utomo sebagai pendiri aqua masih memegang saham di aqua lewat PT Tirta Investama Di tahun 2000, akhirnya aqua group mencantumkan logo Danun pada seluruh produknya Tahun selanjutnya, Danun meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta Investama Sehingga Danun menjadi pemegang saham mayoritas grup aqua Di tahun yang sama, aqua menghadirkan kemasan botol kaca baru berukuran 380 mil Pada tahun 2003, aqua group melakukan persemian pabrik baru di Klaten Pabrik Klaten menjadi pabrik ke-13 grup aqua Pada tahun ini, grup aqua juga menginisiasikan pengintegrasian proses kerja perusahaan melalui penerapan SAP dan HRIS Tahun selanjutnya, aqua group meluncurkan logo aqua yang baru Di tahun 2005, aqua group memproduksi Mijon Minuman isotonik bernutrisi dengan dua rasa orange lime dan passion fruit Di tahun 2008 dan 2011, aqua meluncurkan program aqua home service Dua tahun kemudian, tepatnya 2013, pabrik aqua solok resmi beroperasi Dan aqua group saat itu telah mencapai usia 40 tahun Sekaligus meluncurkan logo baru lagi Pada tahun 2011, aqua memutuskan keluar dari bursa Atas keputusan itu, aqua langsung membayar saham yang dipegang masyarakat atau publik Sebesar 500 ribu rupiah per lembarnya Agar tak lagi menjadi perusahaan publik Di tahun 2014, pabrik aqua langkat resmi beroperasi Di tahun yang sama, aqua meluncurkan logo baru yaitu aqua lestari Kemudian di tahun 2016, pabrik aqua tanggamus resmi beroperasi dan program 1 untuk 10 kembali diluncurkan Danun aqua pun menjadi official water sponsor untuk ASEAN Games 2018 Pada tahun 2015, popularitas Danun mencapai puncak Dengan menguasai 10,1% pangsa pasar di industri air kemasan global Meskipun saat ini perusahaan tersebut kalah bersaing dengan merek lain Merek tersebut menjadi merek air kemasan terlaris di dunia Aqua juga merupakan salah satu merek dari Danun Dan merupakan merek air mineral nomor 1 di dunia berdasarkan volume penjualan Aqua juga menjadi merek nomor 1 di Indonesia Dengan pendapatan dari air minum dalam kemasan sebesar 59 triliun rupiah Perusahaan terus melakukan ekspansi dan investasi dalam invest struktur produksi Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat Aqua tidak hanya memproduksi air minum dalam kemasan Tapi juga mengembangkan berbagai varian produk seperti aqua botol, aqua galon, dan lainnya Aqua juga berhasil mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar Dalam industri air minum kemasan di Indonesia Perusahaan ini memiliki bangsa pasar yang signifikan dan terus menarik minat konsumen Data dari Statista menunjukkan di tahun 2022 Nilai pasar AMDK mencapai 10,24 miliar USD atau sekitar 152 triliun rupiah Menjadi pasar terbesar kelima di dunia Di Indonesia, merek aqua dan li mineral merupakan merek air mineral yang paling banyak Dan dikonsumsi oleh konsumen Menurut hasil survei kurios dari kata data Insect Center Tercatat 93,1% responden mengaku paling sering mengkonsumsi air mineral dengan merek aqua dalam setahun terakhir Lalu 74,7% sering mengkonsumsi air lay mineral Kendati potensi pasar yang cukup besar, aqua sebagai pemain lama justru mengalami penurunan bangsa pasar belakangan ini Bahkan baru-baru ini Komisi Fatwa Menjelis Ulama Indonesia atau MUI Fatwa terbaru nomor 83 tahun 2023 Agar umat Islam Indonesia menghindari transaksi produk yang terapiriasi atau mendukung agresi Israel di Palestina Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina atas agresi dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel selama beberapa waktu terakhir Hal itu karena Danun Pemilik saham terbesar aqua yang berkantor pusat di Perancis Mendukung agresi Israel Bahkan belum lama ini tagar tolak Danun aqua Sempat menjadi trending di media sosial X yang dulu bernama Twitter Karena diduga mendukung Israel Meskipun begitu, Corporate Communication Direktur Danun Indonesia Arief Mujahidin menegaskan Danun tidak memiliki afiriasi dengan politik apapun Arief menjelaskan Danun sebagai perusahaan publik yang beroperasi di 120 negara memiliki beragam karyawan Dari beragam latar belakang etnis dan budaya Selain itu, Danun ditegaskan tidak memiliki pabrik dan tidak beroperasi di Israel Berbeda dengan di Indonesia Di mana Danun memiliki 25 pabrik dengan 13.000 karyawan Dan diklaim telah melayani lebih 1 juta pedagang di seluruh negeri Sampai hari ini, tagar tolak Danun aqua menjadi trending topic Dengan jumlah lebih dari 12.300 postingan yang memakai tagar itu Terlihat ada Danun dalam daftar yang disebut brand yang pro Israel Bersama dengan Unilever, McDonald, KFC hingga Starbucks Di luar negeri, berbagai perusahaan juga telah melakukan boykot terhadap produk-produk yang terafiriasi dengan Israel Gerakan BDS, boykot, divestasi, dan sanksi muncul sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina Dan penolakan terhadap Israel tanpa kekerasan terhadap produk ekonomi dan budayanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!